Bagus banget webseriesnya Hai gengs, kalian penasaran gak aku nonton apa? Nih aku nonton webseries Kilau Aksara Penasaran? Klik link di bawah ini Dia menjadi seorang raja di kerajaan besar pencejaran Ayo Rai, ayo Hidup Raja Surawisesa Hidup Prabu Surawisesa Hidup Raja Surawisesa Hidup Raja pencejaran Hidup Raja Surawisesa Hidup Ada Hidup Raja Surawisesa Hidup Raja Surawisesa Hidup Raja Surawisesa Serahkan tujang kembar itu pada kami, Argadana. Lancang sekali, Salia. Panggil aku. Gusti Prabu Argadana. Aku sama sekali tidak peduli dengan tahta dan kekuasaanmu. Tujuan awal kami menolongmu agar kami bisa mendapatkan kujang kembar itu. Sekarang serahkan senjata itu kepada kami. Kalau aku tidak mau, lantas kalian mau apa? Kami terpaksa merebutnya secara paksa dari tangan kamu. Silahkan, kalau kalian bisa. Apa? 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 Kami... Kami menyerah kalah. Bagus. Pilihan yang sangat tepat. Dan sekarang... Panggil aku dengan sebutan... Gusti... Gusti... Prabu... ...Argadana. Salam sejahtera, Gusti Prabu Argadana. Semoga selalu sejahtera. Ibu... почти temukan. Rasanya memperindah boa... Yaanda. Ayanda, Prabu. Ayanda bangun. bothered Henry. Ayanda bangun. Ya lego. ная lego. Ayanda bangun ya. Ini aku ayah anda Ini aku putih sayang aku Aku mau lupa kamu ayah anda Ini masuk Wahai rakyatku Mulai sekarang Aku lah raja kalian Kalian tidak perlu khawatir Walaupun usia aku masih sangat mudah Aku berjanji Aku akan membuat hidup kalian adil dan makmur Ini kenapa Raden Surawisyesa dinobatkan menjadi raja? Memang kemana Gusti Prabu Siliwangi? Apa jangan-jangan Gusti Prabu Siliwangi sudah tewas di medan pertempuran? Iya, mungkin kali Emang Gusti Prabu Siliwangi sudah wabat gitu? Tidak tahu atau tidak apa? Bisa-bisanya saja Raden Surawisyesa dinobatkan menjadi raja Sudahlah wahai rakyatku Sudah aku bilang Aku akan menjadi raja yang adil Dan bijaksana Kalian tidak perlu khawatir Sekarang Ayo Berikan tepuk tangan kepada raja baru kalian Ayo Berikan tepuk tangan kepada raja Surawisyesa Ayo Ayo Berikan tepuk tangan Yang kencang Hidup raja Surawisyesa Tepuk tangan buat kepanakan itu Ayo Warga-warga pada caran Kenapa kalian hanya berdiam diri saja Ayo Berikan tepuk tangan kepada raja baru kalian Ayo Hidup Raden Surawisyesa Hidup raja Surawisyesa Hidup raja Surawisyesa Ayo Hidup raja Surawisyesa Ayo Yang lebih kencang Ayo Yang lebih semangat Ayo Hidup Raden Surawisyesa Kamu tenang saja Kamu ini adalah raja yang baru Lama-lama Mereka akan tahu siapa Raden sebenarnya Raden adalah Raja yang paling hebat Percayalah kepada luamu Tenang memenang Hidup Surawisyesa Hidup raja Surawisyesa Hidup raja Surawisyesa Ya Allah Ya Allah Ya Allah tolonglah aku Ya Allah Seramankanlah Ayana Prabowo agi Astaghfirullah Ayahada Prabowo tidak boleh mati Ayah Anda tidak boleh meninggalkanku, Ayah Anda. Nih, Mas. Kematian hanya ada di tangan Allah SWT. Dan aku yakin, Ayah Anda Prabu Siliwari akan baik-baik saja. Tapi, Raka. Melihat keadaan Ayah Anda Prabu seperti ini. Aku takut, Raka. Aku takut kehilangan. Nih, Mas. Jangan berkata seperti itu, Nih, Mas. Berdoa kepada Allah SWT. Agar Ayah Anda Prabu Siliwari baik-baik saja. Maaf, Nih, Mas. Kita sebagai orang beriman tidak boleh berandai-andai. Lagipun aku pernah mendengar dari guruku bahwa doa itu bisa merubah takdir. Benarkah seperti itu? Benar, Nih, Mas. Aku pun pernah mendengar dari kakeh Sanudin. Kakeh Sanudin pernah berkata seperti itu, Nih, Mas. Jeliuwangi. Sekarang, aku adalah Raja Pajajaran. Dan aku menguasai seluruh wilayah Pajajaran. Dan gelap, aku akan menguasai Tanah Jawa. Aku akan menjadi Raja. Di Raja Siliwangi. Dan aku akan tercatat dalam sejarah Pasundang. Sebagai Raja Pajajaran. Dan terhadap. Dan terhadap. Dan kau akan tercatat. Sebagai Raja Pajajaran. Dan lemah. Dan kau harus tetap berterima kasih kepada aku. Karena namamu tercatat dalam sejarah. Dan sekarang, sudah tiba kematianmu. Dan Siliwangi. Aku akan mencari. Aku akan mencari.